Intro Selamat malam, selamat datang di Menuju Pemilu Kali ini bersama saya MC kesayangan anda MC Gregor Mac Gregor Boong itu boong Saya kali ini akan membuka ini dengan stand up comedy Setuju? Setuju Sebetulnya lagi di tahun pemilu ini bakal banyak pejabat-pejabat baru Saya sih kalau ada pejabat baru saya tuh minta cuma satu aja pak Kurang-kurangin lah bawa mobil pakai strobo pak Lagi macet-macetan kan pusing ya Tatat-tatat berisik gitu Maksudnya kalau platnya RI gak apa-apa dah presiden, menteri Gak apa-apa yang punya kawasan Masa saya pernah pak lagi macet-macet di tal Tiba-tiba dari belakang ada mobil pakai strobo totot-totot Pas saya lihat platnya AE Pas saya cek dari luar Jakarta Maksud saya kalau jabatannya masih RT daerah jangan berlagu gitu Platnya aja di ketemu viafalan digenjot AE Kalau yang lewat tuh RI gak apa-apa dah menteri Menhan dah gak apa-apa dah Minggir saya sampai keluar tol itu Ya iyalah pak Menhan ngeri ya kan Jadi di pemilu sekarang itu yang menurut saya Yang lagi ribut-ributnya itu adalah Banyak orang-orang yang mencari kesalahan para capres Apa-apa diberitain yang negatif gitu Kalau saya ngeliat berita-berita gitu sekarang udah gak gampang percaya lagi pak Contoh deh kayak misalkan ada yang ngomongin pak Prabowo yang beredar beritanya Dia nampar wakil menteri Saya gak percaya Karena gerakan nampar kan begini Sedangkan pak Prabowo sukanya begini Pak Ganjar juga Dituduh katanya politik identitas gara-gara muncul di video klip azan Ya wajar pak Ganjar di video klip azan Karena beliau muslim ya kan Lagian saya juga pasti yakin lah pak Ganjar tahu Kalau azan tuh menjelang maghrib bukan menjelang pemilu Ada lagi pak Anis Dibilang pengkhianat gara-gara meninggalkan pak Ahaye demi Caimin Maksud saya kan politik ya gitu sering berubah-ubah ya kan Saya juga yakin pak Anis pilihannya ya kemauan dia gitu Dan saya yakin juga pak Ahaye ditinggal pak Anis gak bakal sedih Karena kan beliau masih punya Anis yang lain Anisapohan Nah Itu Positive thinking lah kita buat para capres gitu Karena sekarang tuh capres lagi pada sibuk ya pak ya Pak Prabowo sama pak Ganjar lagi sibuk menentukan siapa cawapresnya Pak Anis udah punya cawapres juga masih sibuk Masih sibuk ngadepin gangguan-gangguan masalah hukum Berita-berita simpang ziur gitu Dan saya tuh sekarang jadi penasaran gitu Siapakah yang bakal nemenin pak Prabowo sama pak Ganjar gitu Karena pak Anis kan udah ada Caimin disingkat Amin Pak Prabowo siapa? Siapa tau dia cawapresnya pak Ahaye disingkat Bohai Nah Itu Pak Ganjar mungkin bisa sama ibu Kopipah Kan pak Ganjar Pranowo GP Kopipah gak papa Nah Atau bisa juga pak Prabowo sama pak Ganjar gabung deh gitu Jadi nanti kan jarwo Nah Pasti kuat itu Karena kan jarwo kuat Nah Gitu Sekarang tuh makin kesini tuh makin banyak yang membawa-bawa Nih apalagi yang berbau-bau tentang Islam pada sensitif Pada suuzon bilang itu politik identitas gitu Padahal kan wajar capres tuh nyari suara Islam Itu karena kan mayoritas di Indonesia muslim Ini kalau yang mayoritas di Indonesia itu wibu Pasti dideketin wibu Mau ngeliat ada pak Ganjar jadi Kakasi? Mau? Hah? Nanti debat capres jadi pesta cosplay itu Gak pake pesi pake topi jerami? Mau? Pak Anis juga gak ngambil Caimin pasti Naruto itu Terus juga banyak yang bilang katanya kenapa sih harus NU Ya wajar Gak apa-apa Dia ambil cawapres dari NU Asal kompeten ya pak ya Jangan yang asal NU aja Ya itu Pak RT dekat rumah saya juga NU Dia tiba-tiba jawab cawapres juga kaget ya Biasa rapat RT jadi rapat KTT kata dia Terakhir dari saya Banyak yang penasaran Suara milenial sekarang itu arahnya kemana di Pilpres ini Karena 56% itu milenial ya pemilihnya Ini saya kasih tau buat para capres ya Milenial itu pasti mengarahkan ke capres yang melek sosial media Jadi kalau mau kampanye pake lah cara-cara sosmed yang viral-piral Pasti seru itu Misalkan Pak Ganjar nih lagi pidato Di tengah-tengah pidato tiba-tiba cukuk keru Sucurukuk gitu Pasti pada milih itu Ya kan? Pak Anis juga lagi pidato gitu Saya akan menuntaskan kemiskinan Bercanda Bercanda gitu Kalau Pak Prabowo gak usah ikut-ikutan kayak begitu Dia cukup komen aja Ini sejauh ini, ini yang paling jauh Oke sekian dari saya Ate Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Karena kurang lebih berapa persen? Di atas 50% 56 itu gabungan dengan Genjet juga loh ya Sama Genjet yang suka overthinking Sama healing-healing Overthinking bener? Ada ya Oh bener Ngaku lagi Kamarnya estetik nih pasti Tapi ada kayaknya yang miss nih Teh Apa tuh? Pemilihan presiden tahun 2024 itu tanggal berapa? Ayo tanggal berapa? Ayo, ayo, ayo Ingat gak? Ada tau? 14 Februari 14 Februari lagi dimana? Harikasih saya Kira-kira ke TPS gak nih anak-anak ini nih? Ih, yang dicobros yang mana nih? Gak maksudnya itunya Siapa gitu Ya kan 14 Februari percintaan Harikasih saya Makanya bisa nih Khawatirnya banyak golput meskipun tidak boleh golput Boleh Soalnya pilihan hati saya gak ada disini Makanya capresnya fotonya senyum aja Senyum yang Gini-gini Itu klunya itu ya? Iya, beri coba, eh manis gitu Buat para bapak-bapak Lebih kesana ya? Itu dia, lebih kesana Oke deh kalau gitu Ate, makasih ya Terima kasih banyak Seru-seru banget Dibuka berjumpa kita oleh Ate nih Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Anda pemirsa pada malam hari ini? Kita kembali bertemu setelah kita Wow, satu bulan lamanya ya? Iya, lama banget Tidak bersumpah Di menuju pemilu 2024 Oke, tepuk tangan sekali lagi ya Karena memang ini memang merupakan komitmen TV One Mirsa Sebagai TV pemilu untuk mengawal demokrasi Dan kami menghadirkan program menuju pemilu ini Kami mengabarkan Anda memutuskan Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang cukup ya Betul Dan kita gak usah berbuang waktu lama-lama ya Langsung aja kita undang Yang pertama ada Bang Bestaribarus Silakan Tepuk tangan Politisi Partai Nasdem Kita lihat dari gaya jalannya berat gak ya Waduh Seberat masalah yang ada sekarang Sabar dulu Bang, sabar dulu Bang Oke, kita panggil juga Narasumber kita yang kedua ya Bang Ahmad Doli Kurnia Politisi Partai Golkar Selamat malam Bang, Oli Atasnya kuning, bawahnya merah tuh, V Lihat, jangan-jangan ini pertanda Ini kasih musik nih, kalau misalnya di jalan tuh musik Oke, selanjutnya Bang Deddy Sitarus Tepuk tangan Politisi PD Ini perjuangan Tuh kan bener kan Sabar dulu ini N Tapi baju dalamnya kuning tuh Oke Wah, ini saya mau pantun dulu dikit nih Karena narasumber ini Beli kapur barus, jangan digerus Cakel Ada Bang Bestaribarus sama Bang Deddy Sitarus Tepuk tangan Gitu doang misalnya Tapi saya juga gak mau kalah nih Mudah-mudahan inget ya Catatannya inget dong Di tanggal 14 Februar Hari, jangan lupa Berikan suara Anda Nah Kenapa? Selain mereka berdua Ternyata ada Dolly Kurnia Heee 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 Viko keringetan Agak ngapal Ngapalin ya Oke, udah-udah Ketahanya udah dulu Karena ini lagi ada masalah besar nih Justru masalah besar kita ingin menghibur sebetulnya Iya Tapi sebelum kita mulai masalahnya Selain tiga orang ini Di depan kita ada siapa, V Coba lihat sih Luar biasa Sudah hadir Di tengah kita juga Pada malam hari Hari ini ada Prof Husnul Maria Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Arif dan Twi Anggia Ya Ada Bung Henry Satrio Selamat malam Selamat malam Seru ya Seru ya Ada politiknya Ada aspek hukumnya Wow Ini kita bicara ini ada dua masalah besar ini Pertama terkait dengan aspek hukumnya dan juga politiknya Kita lihat yang paling keningnya agak berkerut malam hari ini Mikir terus malam ini Di ujung sebelah sana Sebelum kita kesana kita akan tampilkan dulu pernyataan ketua umumnya Bang Bestari terkait hal yang menimpa kader Nasdem baru-baru ini Kita saksikan bersama Oke intinya yang ditangkap tadi adalah Ya dia berharap Ketua Umum Nasdem berharap Ini gak ada unsur politiknya Dalam penegakan hukum ya Bang begitu ya Tapi faktanya ini Geser sini dong Fi Jangan jaga jarak Faktanya ini kan memang Kasus hukum memang iya betul Tapi kemudian tidak bisa dipisahkan dengan Kuasa politiknya Apalagi ini beredar kabar di media hari ini Bang Bestari udah dengar belum? KPK boleh digunakan makanya KPK katanya menyatakan belum melakukan penetapan Tersangka Tapi menteri anda mundur Tapi menteri udah kadung mundur gimana dong? Iya Dari yang mana dulu nih? Dari menterinya udah mundur Tapi KPK ternyata belum definitif Menyampaikan ini sebagai tersangka Oke Terima kasih sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di depan para mahasiswa ya Luar biasa Kayaknya yang pakaian yang paling anak muda saya ini Tadi kita sama mendengar bagaimana Bang Surya Tua umum kami itu menyampaikan pesan saya kira Yang tidak setajam pada waktu menyampaikan pesan terkait dengan Johnny Plate Beliau mengatakan Buka seluas-luasnya dari timur ke barat Dari kiri ke kanan Dari atas ke bawah Siapa pelaku yang terlibat Dan Alhamdulillah ternyata pada proses-proses persidangan banyak terungkap nama-nama yang Hebat-hebat itu Atas mungkin ini ya kita berterima kasih kepada kejaksaan Pada Pak Hakim yang bisa kemudian memongkar itu Dan kita berharap juga tentunya ada hal yang akan berlanjut daripada itu Tapi pada persoalan ini Justru kita sampai sehari ini Ini apa yang mau kita sampaikan pesannya Karena kita tidak tahu ini permasalahan ini apa Tersangkutkah sesuatu apanya juga tidak tahu Iya Ada rumah menteri digeledah Tapi tadi tiba-tiba dikatakan Belum ada penetapan tersangka Berarti boleh memeriksa siapa saja menggeledah dan mengambil barang Tanpa terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka Kalau belum jelas kenapa harus mundur Bang Bestari Itu komitmen Bahwa Belum pun menjadi tersangka Tapi kalau kita sudah mendengar suara-suara itu Maka ketika Bung Yasin Limpo itu Sempat terpisah dari rombongan Karena harus ada yang dia obati Ada pengobatan yang agak serius Dia mampir dua hari di satu tempat Dan kemudian diminta segera pulang Dan setelah mendengar penjelasan Sudah menghadap kepada Pak Presiden Dan mengundurkan diri Itu perintah dari Bang Suria Dan dilaksanakan oleh Pak Yasin Limpo Tapi kalau saya ingat-ingat Ini komitmennya agak beda ya Zaman Bang Joni Pelatnya jadi tersangka Komitmen untuk mundur gak ada Bahkan sampai diberhentikan dari Menteri Kalau itu berbeda kasusnya Karena memang sudah masuk sebagai saksi Saksi ini dipanggil sebagai saksi Keluarnya sudah langsung pakai rompi Kan begitu? Nah itu juga agak langka dalam perjalanan kita Kita lihat bahwa ada orang dipanggil saksi Tiba-tiba belum ditetapkan sebagai tersangka Sudah langsung ditahan Tapi itu konsekuensi dari apa Ya konsekuensi jabatan Yang mengakibatkan dia harus menerima Dan bertanggung jawab terhadap hal itu Oke Konsekuensi jabatan Bahkan pernyataannya Pak Sarinia Selimpo Harga diri saya lebih tinggi ya Daripada jabatan Nanti kita akan bahas itu Tapi kita juga akan minta pendapat Dari para penelitian depan Bagaimana memotret Peristiwa hukum di tahun politik ini Murni hukum atau mungkin Nuansa politisnya lebih kental Usai jeda Menuju pemilu akan kembali Sesaat lagi Masih di Menuju pemilu 2024 Ini Rifi Kalau kita bicara tadi Soal kasus hukum Kasus politik Memotret Kasus hukum yang terjadi di tahun politik Itu persepsi publik Pasti macam-macam ya Ada yang mungkin berangkapan Ini murni lah Kasus hukum Gak usah jadiin politik Alasan untuk Menghambat Atau menghalangi proses hukum Tapi kalau politisi Kira-kira Seperti apa Dan pengamat politik Yang terlebih penting nih Karena kayaknya dia lebih tahu Bukan so tahu ya Saya bilangnya lebih tahu nih Mengamati dari luar Coba Terkait fenomena yang terjadi Dalam satu tahun terakhir ini Ini selang lima bulan aja nih ya Dari bulan Mei Joni Plate jadi tersangka Kemudian ini Menteri yang juga masih aktif Menterinya Nasdem Juga tersangkut kasus Dugaan korupsi Ya Kalau kita lihat Kasus hukum ya Memang paling berat Impactnya itu Kalau Di kubunya Bank Bestari Barus Karena kan Yang diusung adalah Perubahan Kalau kemudian Terus menerus diganggu dengan Isu Korupsi Itu pasti akan sulit Bersuara tentang Perubahan Nah ini yang harus Diklarifikasi dengan segera Kemudian Dikomunikasikan dengan baik Kalau enggak Pasti bakal gagal Nah tapi yang menarik kan Dari berbagai kasus ini Ada perbedaan yang signifikan nih Antara Kasusnya BTS Menkom Info Menteri Apa namanya Dugaan Dugaan Yang menimpa Pak Sahri Yasin Limpo Sayangnya kemarin tuh ada drama-drama Sempat ngilang juga sih Jadi akhirnya Orang-orang tuh Berobat Lebih fokus ke sana Berobat Ada Ditemukan Senpi Dan lain-lain Jadi casenya berbeda Bahkan kemudian berkembang Kesana kemari kan ini kasusnya Nah Ini akan begitu terus selama Tidak ajak nih Tidak ajak si Capres Cawapresnya Jadi akan terus menerus diganggu Seperti itu terus Hanya saja kan Ini kan udah ajak nih sebenarnya Dan belum daftar Oh Sampai pendaftar Jadi upaya ini akan dilakukan Sampai pendaftaran Makanya Makanya Waktu Mas Anies Baswedan bilang Atau Caimin ya Kami akan daftar di hari pertama Ya iyalah Mau nunggu di Kuyo-kuyo terus gitu kan Jadi emang dia Kalau perlu Tiket apa Loket buka jam 8 Itu jam 7 Dia udah di KPU tuh Sehingga Tidak lagi membuka ruang Untuk Ada cobaan-cobaan Politik gitu Kalau anda Menggunakan diksi Cobaan itu tadi Bang Hensert ya Apakah ini cobaan Impact dari Viralnya Kan memang kan Hobinya kan Kalau kubunya Bestari Barus itu Foto-foto Dengan lautan masa Yang luar biasa Itu loh Ya kan Nah apakah Impact dari ini Ya Kalau saya melihatnya Itu Hanya Sebab akibat Yang tidak bisa dibuktikan Karena Apakah banyak Itu adalah banyak Kan kita belum tahu juga Misalnya kan Di dalam acara itu Kalau banyak Gak usah ada Iming-iming hadiah dong Datang Gitu ya Dan terus kemudian kan Pak Prabowo juga belum turun Pak Ganjar juga belum turun Emang kemarin ada Iming-iming hadiah yang rame itu Ditanya aja Pak Barus itu kan Gak kalau ngomongnya gitu Gak karena kan Dapet juga tuh flyernya Jadi kalau memang banyak Pede Ya gak usah ada Iming-iming lah Ketemu dengan Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar Nah lihat aja Memang bludaknya seperti apa Gitu kan Ya apakah bludak itu Kemudian berimpak kepada Bisa jadi Ganggunya itu Wah kalau itu Apakah benar-benar Diganggu gara-gara itu Kalau benar Ngeri benar ini Negara ini Gimana Bang Bestari Benar gara-gara itu Terasanya gimana Susah bicara Jadi begini Ada air putih gak Memang Gini ya Kalau saya boleh kasih Satu menit untuk kronologi Partai Nasdem itu Mencalonkan Pak Anies itu Jauh hari Dan dikatakan pada waktu itu Gak waras Bung Hensat Ngapain lu partai Gak cukup aja Nyalon-nyalon Kan gitu tuh Meningkat kemudian Kita calonkan Tiga nama Ada Anies Baswedan Ada Ganjar Pranowo Dan ada Andika Perkasa Dimarain sama Bang Deddy Kader kita kok Dicalon-calonin Sendirian pula Tambah kemudian Masuk Demokrat Kemudian menjadi Setengah waras Kata orang Masyarakat mendesak Dan kita terus berjalan Ini desakan masyarakat aja Kemudian terjadilah Dapat PKS Waras Bisa lah ini Gitu Kan Tiga nama Kemudian diputuskan Satu nama Dideklarasikan Komitmennya Kenapa Dideklarasikan cepat Adalah Supaya bisa Memperkenalkan Dengan cepat Pak Anies Baswedan Kepada masyarakat Di seluruh Indonesia Itu komitmennya Bukan selamat dari Kasus hukum yang waktu itu Lagi deket-deket juga ya Kita tidak Mencampur adukkan Politik Dengan hukum Biarlah hukum Berjalan sesuai Dengan Relnya Politik Tetap juga harus Berjalan pada Relnya Karena keniscayaan Lima tahun sekali Kita Harus Ada Pergantian Kepempimpinan Di negeri ini Faktanya saat ini Dua Menteri Nasdem Makanya jangan Dicampur adukkan Itu dengan Hukum Hukum dengan Politik Relnya berbeda Sebentar Biar masuk kepada Kenapa harus rame Tahan dulu disitu Sebentar Ini ada nih Bung Ferry Boleh gak Kita bisa Bisa gak sih Berharap seperti yang Bang Bestari bilang Jangan campur aduk Masalah hukum dengan Politik Di Apalagi di tahun Politik seperti ini Ya ada Studinya Mengenai itu Namanya Studi Politik hukum ya Yang dipelajari itu Apakah Politik Lebih besar Mengintervensi Hukum Atau Hukumnya Lebih besar Mengintervensi Politik Kalau hukum Lebih besar Mengintervensi Politik Akan timbul Ketertiban Tapi kalau Politik Dibiarkan Mengintervensi Hukum Timbul kekacauan Dalam Kasus Yang heboh Akhir-akhir ini Belum ada Yang betul-betul Serius Bicara Aspek hukumnya Apakah Dalam kasus ini Betul-betul Telah terjadi Tindak pidana Korupsi Atau tidak Tapi Ribut Dalam hal-hal Yang lain Bahkan Ada Ruang-ruang Baru Yang dibicarakan Tiba-tiba Muncul kasus Suap Ketua KPK Lalu kemudian Ada Keterlibatan Advokat Dalam isu-isu Tertentu Nah ini Memberikan Warna-warna Yang terlalu Beragam Kalau kita Bicara bahwa Dalam konteks Kasus ini Menjelang 2024 Tidak ada Ruang politiknya Kita sedang Berbohong Bagaimanapun Nuansa itu Kental sekali Terasa Semua orang Bisa merasakannya Kalau mau Dibandingkan Kenapa Yang dikejar Hanya Partai Bank Barus Kenapa Bukan Partai Yang lain Kenapa Yang sudah Diburu Bertahun-tahun Tidak Ketemu Nah ini Kan Bisa Menunjukkan Aspek Bahwa Dalam ruang-ruang Tertentu Politik Itu Akan Berupaya Menggunakan Hukum Untuk Memenangkan Berbagai Pertarungan Oke Kita Tanya Sama dosen Inggru Polisi Prof. Husnul Bisa gak Kita Berharap Bawa Penegakan Hukum Ya Ansih Penegakan Hukum Tanpa Ada Intervensi Politik Nggak Bisa Terutama Tinggal Beberapa Bulan Kita Insyaallah Menuju Pemilu 2024 Insyaallah Jadi Nggak Bisa Karena Begini Rezim Yang Berkuasa Itu Akan Menggunakan Kekuasaan Pendekatan Kekuasaan Akan Menggunakan Pasal-pasal Apakah Kemudian Kasus Ini Bisa Menghambat Laju Dari Pasangan Amin Misalnya Jadi Itu Pasti Akan Tapi Prinsip Kita Itu Adalah Korupsi Harus Diperantas Tapi Bagi Penegak Hukum Mestinya Jangan Kemudian Memilih Mana Yang Ditebang Tebang Pilih Artinya Nggak Adil Nah Kalau Kita Lihat Sebetulnya Kalau Kita Bicara KPK KPK Berada Di Eksekutif Atau Judikatif Sekarang Masuk Di Rumpun Kekuasaan Eksekutif Artinya KPK Menjadi Alat Dari Rezim Yang Berkuasa Untuk Menggunakannya Anda Melihatnya KPK Saat ini Jadi Alat Seperti itu Undang-undangnya Begitu Kalau Dulu Masuk Rumpun Eksekutif Tapi Dalam Konteks Politik KPK Sekarang Digunakan Kalau Itu Berada Di Ranah Eksekutif Tentu Saja Penggunaan Kekuasaan Atau Penggunaan Pasal-pasal Hukum Jadi Bisa Power Based Approach Bisa Legal Based Approach Itu Bisa Dengan Mudah Jadi Aparatus Negara Bisa Dilakukan Makanya Kita Tetap Semua Seluruh Rakyat Indonesia Bagaimana Kita Penegakan Hukum Untuk Supaya Adil Untuk Supaya Tidak Tebang Pilih Di dalam Konteks Bagaimana KPK Dikembalikan Lagi Kepada Fungsi Dari Rumah Yudikatif Bukan Rumah Eksekutif Bang Deddy Terlalu Menanggapi Saya rasa Bang Deddy Karena Sudah Disingkung Soal Rezim Komentar Anda Bang Deddy Harus Ditinggapi Ya Jadi Saya Mau Adik-adik Semua Belajar Bagaimana Media Mempengaruhi Apa yang Dibicarakan Di Publik Kalau Tadi Perhatikan Pertanyaan Dari Dua Orang Host Kita Ini Bagaimana Memaksain Disatrio Menghubungkan Ramenya Kampanye Anis Dengan Penegakan Hukum Terhadap Menteri Membawa Urusan Kekuasaan Dengan KPK Rumpun Eksekutif Ini Yang Disebut Framing Media Jadi Kita Jadi Saya Mau Begini Idealnya Idealnya Bahwa Yang Namanya Politik Dan Hukum Itu Seperti Rel Kereta Dia Harus Berjarak Dan Dia Harus Bersisian Supaya Keretanya Bisa Jalan Kalau Dia Berhimpitan Keretanya Pasti Tumbang Logikanya Seperti Itu Nah Sekarang Apakah Itu Di Negara Kita Terjadi Seperti Itu Kita Tentu Sebagai Warga Negara Harus Menyisakan Ruang Kepercayaan Ruang Curiga Ruang Keraguan Kita Tidak Boleh Percaya 100% Pada Kekuasaan Pada Penyelenggaran Negara Harus Ada Ruang Keraguan Tetapi Untuk Membuktikan Apakah Ruang Keraguan Kita Itu Lebih Besar Daripada Ruang Kepercayaan Kita Perlu Validasi Perlu Informasi Yang Konkrit Perlu Bukti Bukti Yang Valid Bukan Asumsi Asumsi Adalah Bunda Dari Semua Kesalahan Jadi Bedakan Asumsi Opini Dengan Fakta Itu Dulu Yang Kita Harus Jelas Supaya Kita Dalam Menganalisa Menyimpulkan Sesuatu Tidak Tersesat Atau Disesatkan Saya Melihat KPK Kita Tidak Sempurna Apakah Sejak Zaman Pajak Kowe Tidak Dari Mulai Didirikan Banyak Ketidak Sempurnaan Banyak Masalah Di KPK Tetapi Memang Sekarang Ada Perubahan Kebijakan Menjadikannya Di bawah Rumpun Eksekutif Ini kan Kita Lihat Dari Sifat Apa Namanya Policy Making Sendiri Selama Ini KPK Seperti Dewa Tidak Ada Yang Bisa Mencampurin Urusan KPK Di bawah Kemana Kita Ternyata Banyak Juga Ketidak Sempurnaan Karena Prinsipnya Tidak Ada Lembaga Negara Dimanapun Di Dunia Yang Absen Dari Pengawasan Dan Itulah Perubahan Kemarin Sekarang Kalau Kita Mau Tuduh Apakah Persoalan Yang Dihadapi Nasdem Itu Adalah Politisasi Hukum Apakah Kita Punya Bukti Yang Cukup Persoalan Yang Dihadapi Mentan Saya Kira Sudah Berbulan Lalu Dibicarakan Di Publik Dulu Waktu Kasus Johnny Plate Setahun Setengah Sebelum Di Eksekusi Itu Sudah Dibicarakan Publik Oke Sebentar Saya Harus Potong Karena Ini Kita Bicara Tadi Anda Bicara Asumsi Tapi Asumsi Ini Dan Persepsi Muncul Atas Fakta-fakta Yang Disuguhkan Apakah Fakta Yang Valid Atau Kita Beropini Berspekulasi Atau Interpretasi Kita Terhadap Fakta Kan Itu Sekarang Kalau Kita Memuncur KPK Yuk Kita Paksa Itu Yang Namanya Dewas KPK Buktikan Apakah Prosedur Sudah Dijalan Baru Kita Mengambil Kesimpulan Gak Bisa Gak Bisa Opini Menjadi Fakta Fakta Bahwa Ada Laporan Sekarang Sudah Saksinya Dipanggil Kepolda Metro Jaya Bahwa Dugaan Pemerasan Oleh Pimpinan KPK Itu Apa Kita Tunggu Kita Tunggu Artinya Wajar Proses Pembuktian Yang Kalau Kita Melihat Apa Jangan Wajar Persepsi Jadi Gini Kan Kecurigaan Kita Pertama Bahwa Kasus Ini Dipaksakan Atau Kasus Ini Bermotif Hukum Mari Kita Paksa Dewas Apakah Prosedurnya Sudah Diikuti Pernyataan Mahfud MD Dipaksakan Atau Tidak Saya Gak Ngerti Nah Itu Dia Kita Berangkat Dari Pernyataan Kalau Saya Dengar Pernyataan Mahfud MD Beliau Sebagai Menko Polhukam Menurut Saya Tersangka Sudah Sudah Mendapat Laporan Dari KPK Bahwa Yang Bersangkutan Sudah Tetapkan Sebagai Persangka Sekarang Kita Periksa Siapa Yang Bohong Benarkah Mahfud Mempunyai Laporan KPK Atau Tidak Kan Kita Gak Bisa Langsung Nuduh Juga Ada Mahfud Berbohong Walaupun KPK Membantah Menko Polhukam Berbohong Agak Gawat Ya Pasti Ruet Makanya Kita Buktikan Mana Mahfud Benar Gak Ada Laporan MK Kalau Tidak Ada Beliau Berbohong Itu Bahaya Imbas Dari Pernyataan Itu Yang Kemudian Memunculkan Persepsi Oh iya Tetapi Kan Kita Harus Mendapat Bukti Yang Solid Makanya Tugas Tanda Sebagai Media Tanya Pak Mahfud Mana Suratnya Pak Sudah Kita Lakukan Ya Apa Jawabnya Kalau Dia Tidak Bisa Menunjukkan Berarti Dia Melakukan Kebohongan Publik Kita Dili Ya Kan Begitu Prosesnya Jangan Lalu Beropini Langsung Justifikasi Oh ini Begini Begini Itu Gak Baik Karena Bukan Hanya Nasdem Kita Juga Di PDP Mengalami Berkali Kali Bisa Semua Kena Belum Tetangkep Kalau PDP Ya Itu Dia Persepsi Akhirnya Muncul lagi Dari Publik Faktanya Begitu Oke Baik Kita Tuntaskan Untuk Membahas Kasus Hukum Usai Kita Kita Bahas Juga Tidak Kalah Hangat Ini Kalau Yang Di Pojok Udah Tenang Tapi Digoyang Yang Ini Belum Ada Pasangan Jalannya Lancar Tapi Belum Ada Pasangan Masih Bingung Juga Sebenarnya Kita Ngomongin Battlefield Karena Diperbutkan Ini Suaranya Boleh Saya Setengah Menit Nanti Setengah Menit Kita Menuju Pemilu Akan Kembali Ya Anda Masih Menyaksikan Kami Di Menuju Pemilu 2024 Kita Sudah Bergeser Kita Pindah Ke Soal Siapa Yang Atau Apa Sebetulnya Ditunggu Tunggu Lagi Begitu Oleh Dua Calon Lainnya Yakni Dari Prabowo Dan 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 Ganjar Pranowo Tapi Di Ujung Kayaknya Masih Ada Yang Menggantung Masih Ada Yang Disampaikan Bang Bessari Kita Sudah Mau Move on Bang Bessari Saya Kebelakang Sedikit Saya Berharap Sampai Hari Ini Nasdem Berharap Bahwa KPK Lembaga Hukum Kita Kejaksaan Dan Polri Adalah Lembaga Yang Betul Betul Independen Melaksanakan Tugasnya Sehingga Tidak Perlu Terlalu Royal Dengan Memberikan Statement Statement Untuk Dioper Alih Gitu loh Jadikanlah Yang Namanya Proses Penyelidikan Penyelidikan Itu Adalah Rahasia Saya Kira Itu Jangan Dikumandangkan Kesana Sini Padahal Tidak Seperti Itu Adanya Saya Kira Itu Oke Bang Tolri Bisa Dijawab Ini pertanyaan Rifi Kok lama Banget Ini Pendaftaran Tinggal Beberapa Hari Lagi Aja Saya Mulai Dari Ini Dulu Tentu Kita Berharap Kita Semua Berharap Sebenarnya Pemilu Itu Menjadi Pemilu Yang Betul-betul Membuat Kita Ini Bertambah Maju Bertambah Berkualitas Oleh Karena Itu Kita Jaga Jadi Proses Hukum Biarlah Berjalan Dengan Sebagaimana Mestinya Di dalam Rel Hukum Tapi Politik Ini Kita Jaga Dengan Kompetisi Yang Sehat Orang Melihatnya Dengan Objektif Siapa Yang Terbaik Bahwa Gagasan Apa Dan Seterusnya Itu Pertama Nah Dalam Kaitan Itulah Makanya Sampai Sekarang Kami Tidak Buru-buru Untuk Menetapkan Segera Siapa Pasangan Calon Wakil Presidennya Karena Kita Ingin Mencari Figur Yang Terbaik Yang Memang Cocok Dan Lain Untuk Bisa Melengkapi Itu Sambil Kita Juga Kemudian Bisa Menyerap Aspirasi Dari Elemen Masyarakat Yang Lain Kira-kira Aspirasinya Seperti Apa Aspirasi Sudah Diwakilkan Sejumlah Survei Misalnya Saya Kira Untuk Menghadapi Pilpres Survei Belum Cukup Masih Banyak Variable Lain Yang Tentu Harus Kita Pertimbangkan Menjadi Pertimbangan Selain Kita Memang Ingin Mencari Kelengkapan Untuk Visi Kedepan Tentu Kan Kita Ingin Berkompetisi Menang Jadi Figur Yang Kita Cari Itu Juga Adalah Figur Yang Memang Melengkapi Untuk Bisa Menjadi Pemenang Di Dalam Pemilu Tahun 2024 Dan Itu Sekali Lagi Saya Katakan Bukan Hanya Bisa Dilihat Dari Survei Survei Kita Ini Kan Apa Namanya Ya Lihat Aja Kadang-kadang Beda-beda Juga Survei Sia Hari Ini Beda Siapa Nomor Satu Besok Lain Lagi Dan Sekala Macem Karena Itu Kita Juga Harus Mengecek Di Lapangan Dan Kita Punya Infrastruktur Masing-masing Karena Kita Ini Partai Politik Partai Politik Tentu Bekerja Sudah Cukup Lama Punya Networking Punya Basis Konstituen Dan Sekala Macem Yang Juga Harus Kita Dengar Kalau Tujuannya Untuk Menang Menurut Bang Doli Sekarang Siapa Kira-kira Yang Bisa Mendampingi Pak Prabowo Bisa Membawa Ke Kemenangan Itu Ya Ini Dalam Proses Pembicaraan Kalau Udah Ada Kan Bukan Saya Yang Ngumumin Ya Kan Tadi Pak Prabowo Yang Ngumumkan Nah Sekarang Jadi Ada Beberapa Nama-nama Yang Memang Sudah Dijaring Dan Berdasarkan Kesepakatan Di Koalisi Indonesia Maju Itu Nanti Akan Dibicarakan Secara Musyawara Antara Ketua Partai Politik Yang Dipimpin Pak Prabowo Kalau Kita Dengarkan Ketua Umum Anda Masih Juga Pengen Maju Jadi Cawa Pres Oh Ya Masing-masing Sekarang Ada Disana Kan Ada Partai Golkar Kemudian Ada Partai Amanat Nasional Kemudian Ada Partai Bulan Bintang Sekarang Ada Masuk Partai Demokrat Tentu Semuanya Mereka Kita Ini Punya Aspirasi Masing-masing Punya Agenda Punya Nominasi Calon Masing-masing Ya Tetapi Kesepakatan Kita Siapapun Nanti Yang Akan Terpilih Itu Akan Dibawa Dalam Forum Musyawara Ini Menarik Kalau Tadi Disinggung Soal Infrastruktur Bang Doli Tapi Kalau Kita Tau Kan Salah Satu Nama Yang Digadang-gadang Untuk Perpasangan Prabowo Subianta Adalah Kofifa Indah Parabangsa Nah Tim Lobby Dari Kim Atau Indonesia Maju Memutus Gus Mifta Sedangkan Untuk Seorang Kofifa Sendiri Sudah Kabarnya Bener ya Bang Yedi Sudah Ada Pertemuan Bu Megawati Ketua Partai Dengan Bu Kofifa Kabarnya Begitu Tapi Saya Tidak Bisa Mengkonfirmasi Oke Nah Itu Bang Doli Kalah Start Atau Gimana Bang Kita Silaturahim Aja Sekarang kan Gak bisa Dibilang Kalah Start Atau Sampai Yang duluan Finish Gitu kan Buktinya Teman-teman Di Nasdem Ada yang Sudah Mulai Finish Tiba-tiba Gak Jadi Yang lain Yang finish Duluan Kira-kira Begitu Nah Jadi Sampai Tanggal 25 November 23 0 Eh 23 59 Saya kira Segala Kemungkinan Masih Bisa Terjadi Namanya Politik Itu kan Sangat Dinamis Jadi Kita Sekarang Ya Sedang Berupaya Masing-masing Untuk Meyakinkan Sesama Koalisi Mana yang Memang Terbaik Dan Saya kira Kalau dalam Konteks Tadi Ibu Kofifa Ya Wajar Saja Semua Apa namanya Calon Presiden Semua Koalisi Sekarang Sedang Menjajaki Semua Potensi-potensi Yang Memang Dianggap Baik Buat Kepentingan Bangsa Dan Negara Dan Juga Baik Untuk Kemenangan Dalam Pilpres Oke Itu jawabannya Kala dari Koalisi Pak Prabowo Bagaimana Dengan Koalisi Mas Ganjar Apa lagi Yang ditunggu Ya Pertama Saya Menyambung Tadi Biar Imbang PDI Perjuangan Itu Serius Bukan Hanya Serius Menjadi Komitmen Kita Supaya Pemilu Ini Berlangsung Dengan Luber Dan Jurdil Oleh Karena Itu Penggunaan Atau Manuver Dari Instrumen Kekuasaan Dalam Kerangka Politik Menurut Kami Harus Dilawan Dan Harus Tentang Tapi Tentu Kita Jangan Terlalu Mengedepankan Yang Namanya Suzone Nah Terkait Dengan Wakil Presiden Apa Yang Ditunggu Ya Ditunggu Momentumnya Ya Karena Begini Kami Percaya Bahwa Pemimpin Itu Apalagi Pemimpin Tertinggi Ya Sekarang Wakil Tarulah Nomor Dua Tertinggi Yang Berpotensi Menjadi Tertinggi Jika Presiden Berhalangan Tetap Ya Kan Harus Benar-benar Orang Yang Best Among Equals Ya Primus Enter Paris Terbaik Diantara Yang Terbaik Oleh Karena Itu Proses Memilihnya Memerlukan Pendalaman Yang Luar Biasa Semua Harus Dikorek Dari Yang Dalam Tanah Maksudnya Sejarah Latar Belakang Dan Segala Macem Itu Kan Pasti Harus Diperiksa Bagaimana Perlakunya Di Darat Bagaimana Rekam Jejak Di Udara Kan Semua Harus Diperiksa Dengan Baik Jadi Tidak Semudah Kita Memilih Pejabat Kalau Memilih Pejabat Itu Mudah Sekali Ya Tapi Kalau Memilih Presiden Dan Wakil Presiden Perlu Kehusukan Sendiri Ya Kalau Milih Gubernur Bupati Saya Kira Gampang Tapi Kalau Nakoda Kapal Republik Indonesia Ini Presiden Wakil Presiden Tidak Dipilih Dengan Baik Saya Kira Nanti Yang Bermasalah Kita Juga Tentu Pertimbangannya Banyak Tadi Tentu Misalnya Harus Punya Rekam Jejak Yang Baik Memuaskan Semua Pihak Yang Berinteraksi Dalamnya Misalnya Partai Pengusung Dan Masyarakat Kemistrinya Dengan Presiden Juga Harus Ada Sehingga Bisa Menjadi Duit Tunggal Yang Kuat Lalu Juga Tentu Apa Namanya Kemampuan Memenangkan Pertarungan Juga Tentu Menjadi Perhitungan Yang Sangat Serius Jadi Ini Semua Yang Membuat Kita Menunggu Waktu Yang Tepat Calonnya Sudah Ada Tetapi Menunggu Waktu Yang Tepat Untuk Disampaikan Kepada Publik Kalau Kita Lihat Untuk Menunggu Waktu Yang Tepat Calon Yang Bisa Memenangkan Tapi Semuanya Mengerucut Ketokoh NU Yang Dilirik Dari Sana Udah Jelas Pak Mua Dari Berender Nama Ada Pak Mahfud MD Ada Bum Viva Yang Dari Nah Ini Ada Dua Nama Itu Nah Ini Juga Jadi Pertanyaan Ini Mungkin Bu Profesor Bisa Memberikan Sedikit Elaborasi Kenapa Penting Kalau Kita Lihat Yang Bisa Dibungkiri NU Jadi Perhitungan Disini Kalau Kita Lihat Juga Battleground Sekarang Jawa Timur Yang Bisa Memenangkan Itu Pasti Di Antara Tokoh Itu Yang Dimunculkan Seberapa Besar Potensinya Bu Dipilih Dari Dua Nama Yang Mengerucutin Yang Beredar Sekarang Kuat Dari Dulu Sebetulnya NU Selalu Punya Talon Masih Ingat 2004 Itu Ada Wiranto Solahuddin Wahid Mega Hashim Hashim Dan Solahuddin Wahid Dari NU 2009 Gak Ada Yusuf Kala Sebetulnya Yusuf Kala Juga NU Kultural Kemudian 2014 Yusuf Kala Kultural Menang Kemudian 2019 Yang Hari Ini Dengan Ma'ruf Amin Jadi Kalau Kita Bicara NU Memang Mereka Punya Mereka Klaim Punya 150 Juta Warga Kalau Dikatakan 17 Tahun Ke Atas Itu Bisa 60 Jadi Bisa Berapa 80 Juta Jadi Memang Punya Suara Yang Kuat Tapi Pada Saat Yang Sama Apakah Ini Menjadi Solid Jadi Kalau Kita Lihat DNO Ini Kan Ada PKB Dengan Strukturnya Ada DPRD Ada Semuanya Dari Struktur Partai Ada Dari PBNO Ada Juga Dari NO Kultural Tapi Ada Juga Perempuan Karena Kofifah Ketua Muslimat NO Yang Empat Kali Jadi Dua Kali Diperbaiki Anggaran Dasar Anggaran Matangga Sekarang Yang Keempat Kali Tapi Dia Bisa Menguasai Para Emak Emak Kiai Ibu Ibu Kiai Bunyai Bukan Kiai Bunyai Jadi Dia Punya Potensi Untuk Memiliki Suara Jadi Disini Letaknya Sebetulnya Rebutan Suara Di kalangan Nahliin Itu Seperti Itu Persoalannya Juga Menarik Karena Di dalam Konteks Sejarah Kepolitikan Partai Politik Di Indonesia NO Ini Selalu Memang Dulu Kan Bagian Dari Masyumi Di Pemilu Tahun 52 Keluar Jadi Ada Masyumi Ada NO Di 71 Ada NO Kemudian Menjadi Difusikan Menjadi P3 Jadi Dia Memang Merupakan Kekuatan Yang Selalu Dekat Dengan Kekuasaan Sehingga Bermain Cuma Persoalannya Bagi Partai Politik Dimana Fungsi Partai Politik Karena Partai Politik Itu Punya Fungsi Rekrutmen Kadernya Jangan Sampai Nanti Partai Politik Menjadi Partai Rental Makanya Saya Suka Mau Apapun Ketua Partai Jadi Calon Kayak gitu Ya Atau Kader Partai Jadi Calon Itu Menjadi Penting Bagi Partai Politik Di Dalam Proses Proses Kaderisasi Nah Disini Letaknya Kalau Kemudian Kadernya Selalu Mengambil Dari Luar Untuk Apa Membangun Partai Politik Karena Fungsi Parpol Rekrutmen Komplikasi Formulasi Implementasi Kebijakan Dan sebagainya Jadi Disini Letaknya Sangat Penting Partai Politik Mempersiapkan Kader Kader Jadi Seolah-olah Dari Dua Ini Fungsi Parpol Nggak Jalan Semuanya Sebetulnya Kita Menuju Pemilakan Kembali Ya Tadi sebelum jeda Prof. Husnul Menyoroti Bagaimana Partai Politik Ini Agak Mandek Dalam Kaderisasi Sehingga Yang muncul Itu Toko-toko Dari Luar Yang Agak Sedikit Nyeleki Tadi Jangan Jadi Partai Rental Boleh Tanggap Bang Doli Sama Bang Deddy Bang Doli Pertama Saya kira Tadi Soal NU Negara Kita Ini Kan Negara Beragama Bukan Negara Agama Semua Masyarakat Di Indonesia Ini Adalah Orang-orang Yang Punya Keyakinan Dan Agama Masing-masing Dan Yang Terbesar Itu Adalah Umat Muslim Dan Di antara Umat Muslim Yang Terbesar Itu NU Jadi Setiap Pemilu Saya Kira Bagi Kontestan Yang Mau Menang Ya Wajar Saja Melakukan Pendekatan Ke Warga Nahdlatul Ulama Ini Dan Pengalaman Dari Pemilu Ke Pemilu Kan Memang Ada Selalu Unsur NU Yang Terpilih Jadi Menurut Saya Itu Sesuatu Yang Memang Natural Saja Terjadi Dalam Politik Kita Nah Tetapi Saya Setuju Tadi Ini Juga Mungkin Belum Selesai Masih Ada PR Bahwa Kita Ini Untuk Menjadi Negara Demokrasi Yang Kuat Memang Harus Ada Proses Pelembagaan Partai Politik Yang Semakin Hari Semakin Matang Nah Dan Itu Ditandai Dengan Adanya Kaderisasi Yang Kemudian Muncul Sebagai Toko-toko Yang Memang Disajikan Kepada Masyarakat Kepada Publik Untuk Dipilih Dan Itu Juga Kenapa Sampai Sekarang Kami Tetap Ngotot Mengusung Pak Elang Hartarto Karena Dia Ketua Mempartai Politik Yang Selama Ini Golkar Ini Kan Partai Tertua Sekarang Salah Satu Partai Tertua Yang Memang Proses Kaderisasi Dan Sekala Macam Itu Berjalan Tapi Pak Elangga Punya Kekuatan Untuk Menang Seperti Kader NU Enggak Kan Kan Yang Yang Diinginkan Itu Untuk Menang Salah Satunya Kita Punya Infrastruktur Yang Cukup Kuat Matang Dan Bisa Diuji Bang Dedy Gimana Responnya Jangan Jadi Partai Rental Kadernya Yang Maju Kalau Kader PDA Sudah Maju Sebagai Capres Saya Seperti Om Doli Kita Bicara Soal NU Dulu Tadi Kalau Kita Selalu Diajarkan Dari Bung Karno Bum Mega Bahwa Yang Namanya Membangun Negara Ini Harus Gotong Royong Gak Bisa Sendiri Harus Bareng Bareng PDA Perjuangan Sebagai Rumah Kaum Nasionalis Tentu Perlu Bersinergi Dengan Kelompok Partai Berbasis Agama Sehingga Bisa Dilihat Bagaimana Akrabnya Bung Karno Dengan Kayah Masari Misalnya Lalu Ketika Ibu Mega Menjadi Presiden Yang Dipilih Adalah Orang NU Tulen Pak Jika Pak Jokowi Juga Menjadi Presiden Pak Yusuf Kala Itu NU Kultural Pak Maruf Amin Itu NU Struktural Jadi Kalau Sekarang PDI Perjuangan Kemudian Membidik Katakanlah Warga NU Saya Kira Hal Yang Lumrah Sudah Menjadi Pattern Sudah Menjadi Pola Dari Kita Tetapi Apakah Kali Ini Seperti Itu Juga Ya Kalau Menurut Saya Sih Arah Kesana Nah Kenapa Karena Penting Memang Selain Tadi Aspek Gotong Royong Itu Bahwa NU Itu Sebagai Organisasi Muslim Terbesar Di Dunia Adalah Tiang Negara Juga Jadi Sangat Masuk Akal Nah Sekarang Soal Partai Kader Ya Memang Partai Ini Partai Kader Dari Mulai Didirikan Apa Namanya Beninya Tahun 1927 Dengan PNI Hingga Hari Ini Kita Konsisten Sebagai Partai Kader Jadi Tidak Ada Itu Yang Ujuk Pasti Melalui Proses Orang Mendapatkan KTA Lalu Ikut Kegiatan Di Partai Lalu Ikut Pendidikan Dari Kader Pratama Kader Madya Sampai Kader Utama Bahkan Mau Jadi Calon Kepala Daerah Ada Sekolah Kepala Daerah Mau Anggota Legislatif Ada Sekolah Anggota Legislatif Setelah Mereka Duduk Juga Masih Dilakukan Pendidikan Pendidikan Untuk Legislator Dan Kepala Daerah Bahkan Kita Selalu Mengevaluasi Kader Jadi Kalau ada Kader Enggak pernah Ngomong Di rapat Dengar Pendapat Misalnya DPR Enggak pernah Ngomong Di media Pemilu Berikutnya Pasti Enggak boleh Nyalon Biasanya Kita Seperti Itu Ada Yang Ujuk-ujuk Tiga Hari Jadi Ketua Umum Parpol Tapi Ini Masih Agak Mending Ini Ada Capres Ini Ada Capres Dari Partai Yang Itu Gak Ada Sama Sekali Dari Kader Partainya Ngambil Dari Luar Partai Jadi Benar Kata Prof Kusnul Kita Uji Prof Kusnul Disini Jadi Nasdem Memperkenalkan Gaya Baru Berpartai Bahwa Seluruh Anak Bangsa Ini Adalah Potensi Maka Nasdem Berdiri Bukan Untuk Memfasilitasi Kadernya Semata Bukan Juga Untuk Memfasilitasi Kawan Kawan Bang Surya Tapi Memfasilitasi Para Mahasiswa Yang kita Lihat Nanti Punya Potensi Untuk Memimpin Tanpa Ragu Walaupun Anda Bukan Kader Partai Nasdem Kita Calonkan Pendidikan Kebangsaan Itu Tidak Hanya Ada Di Partai Politik Tetapi Di Kampus Juga Ada So Kenapa Kita Mesti Ragu Dengan Anak Bangsa Ini Disitu Partai Nasdem Berada Kemudian Terkait Dengan NU Tadi Maka Ketika Nasdem Berdiri Bukan Hanya Untuk Kalangan Sendiri Kita Sungguh Bahagia Ada Ikut Di Dalamnya Hari Ini Adalah Kader Kader NU Bernama Muhaymin Iskandar Dan Pasangan Itu Disebut Dengan Amin Dimana Mana Disebutkan Itu Alhamdulillah Terima Kasih Buat NU Dan Seluruh Masyarakat Indonesia Saya Kira Itu Oke Saya kebang Hensat Bang Ada Yang Perlu Kita Garis bawah Pernyataan Dari Jadi Jadi Kalau Bicara Soal NU Ya Kan Oke lah Mungkin Ini Menjadi Perhatian Juga Dari Ganjar Pernowo Dalam Memilih Wakil Presiden Ya Imbas Dari Memang Sudah Ada Yang Mengklaim Di Kubu Amin Akan Mungkin Mendominasi Suara NU Seperti itu Atau Seperti apa Bang Enggak lah Kalau NU Kalau ada Tiga Calon Bagi Tiga Suaranya Kalau Kita Mau Matematika Semudah Itu Sekarang Begini Kita Itu Punya Masalah Bangsa Banyak Sementara Partai-partai Politik Yang Memang Kita Harapkan Bisa Menemukan Presiden-presiden Calon-calon Pemimpin Yang Bisa Menyelesaikan Masalah Bangsa Akhirnya Tersandra Oleh Minimal Dua Hal Yang Pertama Tiket Menuju Pilpres Kemudian Yang Kedua Adalah Tentang Elektabilitas Jadi Yang Dicari Ini Yang Bisa Naikin Elektabilitas Dulu Bukan Yang Bisa Menyelesaikan Masalah Bangsa Yang Dicari Ini Yang Bisa Dapatin Tiket Dulu Bukan Yang Menyelesaikan Masalah Bangsa Tapi Bukankah Bang Itu Tujuan Perlombaan Untuk Menang Tadi kan Akhirnya Akhirnya Kita Berharap Dari Tim-tim Itu Coba Kalau Misalnya Memang Dicari Orang-orang Yang Memang Bisa Menyelesaikan Masalah Bangsa Dulu Dan Kapabilitas Atau Elektabilitas Misalnya Bang Bestari Tadi Apa Yang Baru Dari Nasdem Dia Tidak Setuju 0% Dia Tetap Setuju Dengan Batasan Trace Hope Untuk Cawan Presiden Kalau Baru 0% Berikan Kan Dia Tunjuk Tadi Tuh Semua Kita Berikan Kesempatan Ada Mahasiswa Mana Kalau Memang Diberikan Kesempatan 0% Kan Gitu Partai Pasti Gak Mau Ya Itulah Makanya Jangan Kemudian Di depan Teman-teman Mahasiswa Seolah Kita Berikan Kesempatan Kan Enggak Yang 0% Waktu itu Yang Setuju Kan Ferry Amsari Tapi Kan Bukan Berpartai Henry Satrio Prof Husnul Jadi Maksud Saya Ini Kan Tinggal Sedikit Lagi Saya Tahu Calon-calonnya Bagus Bagus Mas Ganjar Bagus Pak Prabowo Bagus Mas Hanis Bagus Nah Sekarang Tinggal Bang Loli Dan Bang Dedi Gitu Kalau Kemudian Misalnya Untuk Menandingi Pasangan Amin Yang sudah Ada NU Kemudian Harus Dipaksakan NU Ini kan Sama 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 Tadi Masalah Bangsa Yang harus Selesaikan Nanti Yang penting NU Misalnya Kurang Apa Seorang Erlangga Harta Menko Perekonomian Harus Bisa Menyelesaikan Masalah Bangsa Bang Dedi Punya Banyak Calon Calon Yang Berkualitas Yang Tinggal Sebetulnya Tinggal Dipilih Aja Sandi Uno Misalnya Atau Nama-nama Lain Seperti Mahfud MD Misalnya Tapi Kemudian Jangan Memilih Mahfud MD Sandi Uno Juga Tapi Jangan Memilih Karena Elektabilitas Tapi Kita kan Pengen Dengar Ini Dipilih Karena Memang Bisa Menyelesaikan Masalah Bangsa Bukan Melulut Tentang Tiket Tapi Politik Itu kan Bicara Realistis Iya Tapi kan Saya boleh Bicara Idealistis Kalau Enggak Menang Dulu Semuanya Begitu Juga Kan Nanti Akhirnya Kita Nunggu Siapa Yang Menang Misalnya Kayak Hasil Survey Kan Urutannya Begitu Aja Gitu Nah Kemudian Yang Mau Diperbincangkan Adalah Siapa Wakil Presiden Yang Bisa Menandingi Pasangan Lainnya Kan Begitu Terus Akhirnya Kompetisinya Nanti Begitu Debat Yang Nyiapin Kan Timnya Setelah Itu Gak Bisa Gak Ada Kemajuan Yang Berarti Misalnya Enggak Percaya Itu Berarti Hensat Sama Calon Calon Melanjutkan Melanjutkan Kerja Pak Jokowi Misalnya Itu Kan Enak Nanti Pas Mendaftaran KPU Bawanya Visi Misinya Pak Jokowi Melanjutkan Melanjutkan Visi Misi Ini Gitu Misalnya Gak Gitu Juga Mudah 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 Lebih Maju Bang Mungkin Gini Perlu Kita Satukan Persepsi Kita Tentang 0% Ataupun Tresol Tadi Saya Enggak Ngebayangkan Gitu Bagaimana Luar biasa Kesibukan KPU Bila ada 2 juta Orang Yang Mendaptar Menjadi Salon Presiden Dengan 0% Jangan 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 Bila enggak Tadi kan Yang dibawa Adalah 0% Bila Mana 0% Kita Bisa Bayangkan Makanya Kalau Memang Ada Konsep 0% Itu Yang Komprehensif Holistik Kita Bahas Mungkin Bisa Saja Kemudian Menjadi Pembahasan Yang Menarik Tetapi Kalau Mengatakan 0% Tanpa Sarat Berarti Semua Yang Di ruangan Ini Boleh Nyalam Presiden Memang Tidak Merepotkan KPU Tetap Lewat Partai Politik Nanti kita Bahas Ini Di luar Oh Mungkin Maksudnya Bang Besarin Nanti Tiba-tiba Review Bangun Tidur Besok Daftar Jadi Capres Bisa Ya Kita Lanjutkan Kita Masih akan Lanjutkan Lagi Dikusi Kita Malam Hari Ini Di Semen Berikutnya Tetap Bersama Kami Menuju Pemilu 2024 Itu memiliki Basis Masa Yang Banyak Sekali Khususnya Di Masyarakat Indonesia Dan NU Sendiri Memiliki Kapabilitas Untuk Kemudian Mengkomando Masa Tersebut Untuk Memenangkan Salah Satu Calon Benarnya Sah-sah Saja Apabila Banyak Capres Yang Mengusung NU Sebagai Jalan Ninja Namun Apabila Ditanyakan Apakah NU Ini Adalah Faktor Penentu Atau Tidak Kalau Saya Pribadi Merasa Bahwa Tidak Karena NU Ini Memiliki Banyak Pengaruh Tapi Pertanyaannya Apakah Teman-teman Yang Merupakan Bagian Dari NU Apakah Memang Ingin Mengikuti KIA Langkah Sangat Bagus Untuk Menggait Suara Apalagi NU Mayoritas Di Jawa Timur Dan Jawa Tengah Mencari Cawapres Dari NU Termasuk Salah Satu Tindakan Yang Paling Tepat Menurut Saya Sebagai Masyarakat Kalau kita lihat Tadi ABG Bisa melihat Betapa Krusialnya Peran NU Di Bicara Jawa Timur Luar biasa 31 juta Boleh kita tampilin Bagaimana Battleground Jawa Timur Ada Berapa Kurang lebih DPT 31 Jutaan Suara Sudah dirilis oleh KPU Oke DPT Jawa Timur 31 juta Suara 31400 Ya DPT Nasional 204 Ini 15% Dari suara Nasional Loh Ini lah Battleground Yang diperbutkan Kalau Bang Bestari Udah aman Tinggal 2 lagi Tersebar Di 38 Kompaten Kota 666 Kecamatan Dan seterusnya Pajar Tapi kita Lihat Kalau kita lihat 2019 PDIP Justru menang Di situ Memperoleh Suara tertinggi Di Jawa Timur PKB-nya Di posisi kedua Malahan Gerindra Golkar Mengikuti di bawah Oke Sebenarnya Bang Dedy PDIP Sebenarnya PD-PD aja Harusnya Kalau tanpa NU Juga Sebenarnya Kalau dari berbagai Survei yang kita lihat Mayoritas warga NU Itu memang Pemilih PDI Perjuangan Bahkan lebih banyak Dari pemilih PKB itu sendiri Jadi makanya Suatu hal yang wajar Saja Kalau kita memberi Kesempatan yang Utama dan pertama Itu kepada Kader NU Oke Oke baik Baik Aman-aman saja Berarti buat BDIP Tapi yang sudah Mengunci NU-nya kan Yang ujung ya PKB-nya Nah itu dia PKB-nya Itu kan klaim Benar gak Profus Nul Klaim aja Atau memang Representasi nih Cak Imi itu Representasi suaranya NU NU itu yang Melahirkan PKB Jadi kita agak aman Disitu Klaimnya Bang Besnari Profus Nul melihat Apakah Itu kan Dia kan struktur Jadi dia punya Struktur partainya Sampai tingkat Ranting Jadi ya Dia bisa kemudian Ini kalau tadi Dikatakan misalnya Ini berhubungan juga Dengan teori Partisipasi Apakah Warga Bagaimana Kekuatan dari Warga NU Bisa dikonversi Menjadi suara Nah disini Kenapa Dia menjadi menarik Karena sebagian besar Partisipasi politiknya Adalah dimobilisasi Bukan otonomi Ada kekuatan Orang kuat lokal Di dalam konteks itu Kita bicara Kulturalnya NU nih Kita gak bisa melupakan Kiai-kiai tadi Yang Prof bilang tadi Nyai-nyai-nyai Betul kan Artinya itu juga Sangat mengaruhi Bang Doli Setelah melihat tadi Bagaimana besarnya Peran suara NU Apakah masih tetap Mau Golkar harus tetap Ngaju nih Cawapresnya Oh iya Kalau kami Konteksnya tadi Kan kalau soal Apa namanya Ada unsur NU Di tim Atau pemenangan Cawapres-Cawapres itu kan Ya Tidak harus Dalam posisi Satu dan dua Kan bisa saja Bisa saja ketua tim Pemenangan Misalnya gitu Bisa aja Tapi Bahwa kami Melihat bahwa NU itu adalah Masyarakat warga NU Itu potensi Untuk kemudian Kita rai Itu iya Itu fakta Yang gak bisa kita hindari Makanya kita sekarang kan Kemarin Pak Prabowo Dua hari keliling-keliling Ketemu Pak Kiai Dua hari kemudian Kami sama Pak Erlangga Buat acara Golkar berasalawat Di Tuban gitu Nah itu kan dalam rangka Juga bagaimana kita Bagaimana bisa Berkomunikasi Kemudian Akomodatif Dengan warga Warga NU Dan kemudian teman-teman Di Jawa Timur In the end Kita harus memutuskan tentunya kan Oh iya Nanti sekali lagi Saya katakan Kita kan Tadi ya Sekian banyak alasan Kenapa kita sampai hari ini Tetap nominasi utamanya Pak Erlangga Tato Yang tadi disebutkan Penguatan institusi politik Tapi nantikan kita Pada akhirnya Keputusan itu Ada di Ketua Mempartai politik Dengan pertimbangan Yang saya katakan tadi Melengkapi Figur calon presiden Punya visi Dan gagasan ke depan Yang sama atau tidak Untuk membesarkan Bangsa Indonesia Kemudian yang kedua ya Itu menambah Peluang kemenangan kita Oke Bang Deddy Sudah bertemu Dengan Ketua Umum Untuk apa lagi Membuang-buang waktu Segera diputuskan Ya nunggu waktunya dong Kan semua ada waktunya Gak sabaran ya Yang mau beromba siapa Ini kan bukan Bukan milih Ketua RT ya Pasti harus ada momentum Yang kemudian Modal data kan sudah kuat Kenapa? Ya modal data kan sudah kuat Meskipun dikunci oleh PKB Di pasangan Anis Dan Caimin Tapi Faktanya kan Datanya kan Kalau kita kan pasti ada yang simbolik ya Dulu Ibu Mega Menetapkan Ganjar Pranau Sebagai calon presiden Itu persis hari Kartini Ya itu ada mesej yang sangat dalam disitu Kenapa Ibu Mega Memilih 21 April Ya kan kita tahu sendiri Bagaimana Apa namanya Kontestasi di dalam partai terjadi Kemudian bagaimana Kemudian kita melihat Perempuan belum diberikan Hak yang sama Dipandang setara Untuk menjadi pemimpin politik Oleh karena itu Ibu memilih 21 April Untuk menegaskan Kita mau apa ini dengan perempuan Walaupun disitu menetapkan Mas Ganjar Ganjar waktunya perempuan Memberikan Orsi untuk perempuan Tanggalnya mungkin kita lihat Tanggal menjelang itu Ada 10 November Hari Perlawanan Macem-macem Tondong ke mana Mungkin kalau sebut nama deh Bang Yensat Anda kan ahli Ini nih Ahli Nujung Bukan Bukan dia pengamal Gini sebetulnya kan Kalau tadi tentang Elektabilitas ya Bukan tentang kemampuan Menyelesaikan masalah bangsa Itu kan dilihatnya Mudah saja Misalnya Pak Prabowo Kemarin kalah di Jawa Timur Sudah kuat di Jawa Barat Ya pasti dia akan cari yang di Jawa Timur Sementara mungkin saja Misalnya Pak Ganjar Mas Ganjar itu lemah di Jawa Barat Kemudian mencari calon yang juga Kuat di Jawa Barat Kan sebetulnya itu-itu aja Kalau calon yang kuat di Jawa Barat Kalau Anda mengamati siapa? Diantara nama yang berada Ada Pak Mahfud Buko Viva Mungkin ada nama lain di luar itu Sandi atau Ada Sandi Ada lain-lain Jadi maksud saya kalau Jawa Barat Mungkin bisa diperkuat Tapi hitung-hitungan mudahnya Kan begitu saja Tapi kemudian apakah Kalau Jawa Barat diperkuat Mas Ganjar pasti menangkan Itu hitungannya juga berbeda Misalnya Di Pulau Jawa itu Ada enam wilayah Misalnya Bantan, Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Ini yang kuat juga Ini yang kuat juga NU 2019 PDI Perjuangan menang 2014 PKB menang Gitu Tapi karena Pemilih PDI Perjuangan banyak Jadi NU paling banyak tuh Ada di PDI Perjuangan memang Walaupun Kalau kader NU Mau berpolitik Ya partainya memang PKB Maksudnya memang PKB ini Hadir untuk Karir politiknya Orang-orang NU Menurut saya Jadi kalau kemudian Battlegroundnya ada Di Jawa Timur Kan Nama-namanya Akhirnya stuck kepada Beberapa tokoh Jawa Timur Seperti Koviva Indar Parawansa Atau Erick Tohir Eh apa Mahfud MD Gitu ya Terus Nama-nama lain Gimana Kan jadi akhirnya Menunggu saja Makanya tadi saya katakan Kalau memang Misalnya ya Sudah Kita bicara Kualitas Harusnya Erlangga Hartarto Berani tuh Bilang ke Pak Prabowo Kalau saya tidak Dijadikan Cawapres Saya pindah ke PDI Perjuangan Berani gak Bang Noli Kayak gitu Bang Noli Bang Noli Berani gak begitu Kalau gak mau jadi Cawapres Saya geser nih Bareng omega Berani kan Kalau berani kan Gak perlu diomongin sekarang Nanti dirapat Nanti dirapat Kalau gitu kita bicara Mungkin gak Kalau berani Jangan deh jawabnya Agak susah tuh Mungkin gak itu terjadi Ya kita berusaha Untuk Teguh pada Pilihan kita Berkomitmen Ya Tetapi Tadi saya katakan Ini masih ada Berapa hari Namanya politik Segala kemungkinan Masih bisa terjadi Nah Masih bikin Itu dikejar tuh Ada masih Kemungkinan Masih ada Akan terjadi Beberapa hari ini Masih ada Coba kalau Kita tanya sekarang Kalau Pak Jokowi Memanggil Erlangga Hartarto Kemudian Pindah ya Dukung Ganjar Pindah Gak Gak belum tutup Bang Hensat Pengamat sih Pengamat Tapi yang kader partai Kan ini Tau yang lebih tau Bang Dolly Oke Ini kita cuma Tidak hanya kita saja Kita terlibat Tapi suara-suara Audiens juga yang hadir disini Oke Benar Kita akan dengarkan Cuma mungkin Dari Universitas Bakri ya Oke dengan Siapa namanya Boleh berdiri Torik Dengan Torik 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 mau apa nih Mau merespon Meretanya atau Perkenalkan Nama saya Torik Saya dari jurusan Manajemen Urusas Bakri Kalau menurut saya NU itu penting Karena Mereka juga rakyat Punya berhak untuk membeli Punya hak suara Untuk memilih Siapa presidennya Kalau menurut saya Apakah ada rencana Untuk mencari Dukungan suara Dari warga NU Dari golong ini Mengingat Belum tentu semua Warga NU itu Mewakili tersuaranya gitu Menurut saya Bagaimana pendapat Bapak-bapak semua ini Apakah ada Kemungkinan memilih NU dari golongan lain Apakah ada rencana Untuk mencari Dukungan suara Dari warga NU Golongan lain Mengingat Belum tentu Semua warga NU itu Mewakili semua warga NU Oh karena gak semua Warga NU itu Mewakili NU Setelah keseluruhan Mungkin gak Seperti itu Bang Deddy Saya kurang jelas Pertanyaannya itu Apakah Mungkin mencari Warga NU Golongan lain Maksudnya gimana Karena kalau menurut Enggak Apa Coba Bang Besari Coba Bang Besari dulu Itu dulu Bang Besari Tadi sudah kita sampaikan Bahwa NU itu Melahirkan PKB Tetapi mungkin Ada juga NU Yang tidak PKB Bagaimana cara Menggarap yang ini Kira-kira kan Itu mengangguk Berarti iya Kalau begitu Saya lebih bingung lagi Karena NU Golongan lain Ini masih jatah saya Jadi Apa yang ingin Saya sampaikan Tentu Di dalam Pemilu ini Pada tahapan pemilu Itu akan dilakukan Oleh seluruh Paslon Tetapi mungkin Yang paling memudahkan Yang paling mudah Melakukan hari ini Adalah Koalisi Perubahan Yang disitu Ada Pak Anies Baswedan Dan ada juga Kader NU Tulen Yang namanya Cak Imin Alias Muhaymin Iskandar Yang insya Allah Yang insya Allah Akan kita hantarkan Ke KPU Pada tanggal 19 Oktober Bersama seluruh Masyarakat dari Dapil saya Jakarta Pusat Insya Allah Dan seluruh Daerah yang terdekat Apanya belum dimulai Pak Apanya belum dimulai Amin iya Tapi aman belum Amin Bahaya tuh Amin iya Tapi aman belum Katanya ya Faktanya sedang ada Bermasalah kan sekarang Yakin aman Yakusa Yakin usaha Sampai aman Imannya harus kuat Gimana Bang Doli Mungkin gak nih Ngambil Di luar NU Gak lupa Agak bingung juga Di NU Di luar NU Nah saya kira fakta Menunjukkan bahwa Tadi ada juga Yang menghitung-hitung kan Bahwa Warga NU itu Jumlahnya 150 juta Jadi saya kira Tidak bisa dinafikan Semua kekuatan Partai politik Kontestan Pemilu Baik Capres Dan Wakil Presiden Even partai-partai politik Tentu tidak bisa Menghilangkan faktor NU Kalau kita mau Memenangkan kontestasi ini Gitu Nah dan memang Selama ini faktanya Juga menunjukkan Belum pernah juga Bahwa ada Semeluruh masyarakat Atau warga NU Yang ngeblok Ke satu Gitu ya Artinya gak menjamin juga loh Cak Imin Itu akan membungkut Semua setelah Ya karena Usaha sampai Fakta kan tadi menunjukkan Di PDIP aja Itu semua terbagi Semua partai Gitu loh Jadi saya kira Warga NU juga Warga yang cerdas Warga yang objektif Dan mereka Memilih sesuai dengan Apa yang Menjadi pilihan Dan keyakinan mereka Masing-masing Gitu Oke Itu yang harus kita hargai Mungkin Kalau maksudnya adalah NU yang tidak formal NU kultural Barangkali ya Bukan struktural Benar gak maksudnya Bahkan Saat ini lagi Lagi training kan NU naturalisasi Gak Saya ingin pertanyaan yang jelas dulu Tadi pertanyaannya Apakah mungkin NU golongan lain Gitu tadi maksudnya Iya golongan Gak Golongan yang gak masuk PKB Yang bukan dikortuk Bukan di struktural Sebenarnya bukan runner saya Untuk sebenarnya Mengkritik hal ini Cuma dari pelajaran saya Kalau misalnya saya ngomong Saya menjurus Menyerang satu orang Masalahnya Jadi saya Lebih baik Saya minta Kayak Sebenarnya NU kenapa Tidak semua suara Terwakilkan Hanya beberapa golongan Saja yang diambil Di dalam NU itu Di dalam NU Ya saya kira Kalau kita kan Begini ya Kalau Pak Yusuf Kala Itu jelas Bukan NU Struktural Dia secara Organisasi Mengasosiasikan dirinya Dengan NU Ya Dia tidak pernah Jadi pengurus NU Apalagi PBNU Ya itu sudah Kita buktikan Dan kalau feeling Saya sih Ya Ada peluang Bahwa itu mungkin NU Struktural Bisa juga NU Kultural Itu bisa aja Karena NU ini kan Tidak hanya di PKB Tidak hanya yang Menjadi pengurus NU Di PDI Perjuangan Sangat banyak sekali Kader NU Ya Bahkan misalnya Ketua Pak Guyupan di NU Apa namanya Saya lupa Gus Nabil Ya Itu orang PDI Perjuangan Bahkan dulu Saya pula Yusuf Itu orang PDI Perjuangan Misalnya Jadi Kita tidak melihat Latar belakangnya Tetapi Keyakinan Apa namanya Organisasi NU Dengan ideologi politiknya PDI Perjuangan Sama PDI Perjuangan pada Wong Cilik NU pada Pada umat Dan itu sama Umat itu ya Rakyat kecil juga Gitu Jadi Sangat dimungkinkan Kalau bagi kami Tidak harus struktural Tapi ini menarik nih Kita memperdebatkan Suara NU kemana Kita punya pernyataan Ketua PBNU ya Melihat Bagaimana nih Suaranya Ketua PBNU Kita dengarkan dulu Ternyata bilang Tidak ada Atas namanya NU Calon-calonnya Memang NU Tidak bisa Mencalonkan Caimin itu Bukan mencalonkan Dari PBNU Betul Dari PKB Tapi kan representasi NU katanya Tetapi dia Tidak dapat Dinafikan bahwa Dia adalah Kader NU Jadi kalau Saya bilang begini Saya Muhaymin Iskandar Saya kader NU Saya mencalonkan diri Menjadi cawapres Betul itu Itu menjawab Yang ditanya Torik tadi Gitu loh Bahwa memang ada Perbedaan Itu biasa Itu biasa gitu Tapi Akan ada Upaya-upaya Yang dilakukan oleh Paslon Untuk melakukan Pendekatan-pendekatan Sekiranya itu Iya Pernyataan itu Menegaskan bahwa Sebetulnya warga NU Ada di mana-mana Ya kan Dan bisa juga Di berbagai partai politik Tadi Pak Denny mengatakan Ada Di Golkar banyak Gitu ya Bahkan pengurus Struktur di PBNU Nah jadi Jadi saya kira begini Kita gak usah perdebatkan Kan sekarang ini Sekolah-olah kita mengatakan Kalau ada unsur NU Di dalam Pasangan calon kita Maka kemudian Semua warga NU Akan milih itu Gak bisa juga begitu Gitu loh ya Semua kembali kepada Warga NU-nya masing-masing Dan faktanya selama ini Itu tidak bisa Diarahkan kepada satu Apalagi Dan NU itu bukan hanya Jawa Timur loh Jawa Tengah Jawa Barat Banten DKI Sumatera Selatan Riau Sumatera Utara Tersebar ya Ke arah 150 juta tadi Oke baik Yang pasti apapun itu Kita berharap Semua representasi ini Mewakili Suara masyarakat Secara umumnya Dan yang paling penting Kita tunggu Pendaftarannya segera Diumumkan segera Siapa Capres dan Capresnya Sehingga masyarakat Tidak bingung lagi Mau dukung siapa Gitu ya Oke Baik Terima kasih Bapak-bapak Sudah berkenaan hadir Menuju pemilu Dan juga para penulis Pada malam hari ini Dan juga adik-adik mahasiswa Terima kasih Saya Dwi Agia Hari-hari pamit undur Kita jumpa lagi Bulan depan Sampai jumpa